Polda Sumsel yang mendapat perhatian khusus dengan melibatkan tokoh masyarakat di lingkungan setempat. Polisi sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak mulai pemda hingga perangkat desa serta memberi sosialisasi pada masyarakat. Supaya betul-betul kita memiliki visi dan misi yang sama dan mereka mensukseskan pemilihan secara serempat tahun 2020. Selain muratara, pengamanan juga akan dilakukan di Oku dan Oku Selatan yang rawan karena hanya diikuti calon tunggal.